Intro Pemain Persib Bandung, Ezra Walian, akhirnya menyudahi penantian panjang untuk bisa berseragam Timnas Indonesia. Ezra Walian mencatatkan penampilan saat Timnas Indonesia melawan Afganistan dalam laga uji coba di Stadion Gloria, Antalya, Turki pada selasa 16 November 2021. Meskipun dalam laga malam tadi, Ezra Walian harus lebih dulu bersabar menunggu di bangku cadangan. Pemain kelahiran Belanda itu baru dimasukkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong pada menit ke-62. Ezra Walian masuk untuk menggantikan Dedek Setiawan. Masuknya Ezra langsung membuat hidup lini serang Timnas Indonesia pada pertandingan melawan Afganistan. Sebelum Ezra masuk, Timnas sendiri terkurung dan terus ditekan oleh para pemain Afganistan. Ezra pun langsung membuat shoot on target tak lama setelah dirinya masuk. Sayang sekali, tendangan dari pemain keturunan Indonesia Belanda itu masih mampu diantisipasi dengan baik oleh keeper lawan. Namun setelahnya, Ezra turut membantu Timnas menggempur pertahanan Afganistan. Ezra mampu tampil gemilang meski dengan waktu bermain yang terbatas. Sedangkan, kompatriotnya Dedek Setiawan bermain kurang baik ketika diturunkan sejak menit awal oleh Shin Taeyong. Namun sayang, di laga melawan Afganistan, skuad Garuda tak lut dengan skor 0-1. Pemain berusia 24 tahun itu berpotensi kembali diturunkan Shin Taeyong di laga uji coba selanjutnya melawan Myanmar pada Kamis 25 November 2021. Nah, menurut kalian, siapakah striker yang tepat untuk mengisi lini serang Timnas Indonesia? Kami tunggu ya kehadiran kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.